Selamat datang di Dunia Novel. Kultifator Junior mari kita lanjutkan kultifasi berikutnya di Marshall God Asura Vol. 10. Episode 6142 Kekuatan Dewa. Saat Chu Feng hendak berbicara, sebuah kekuatan muncul dari tubuh Chu Feng dan mengikatnya. Itu Egi. Egi kamu. Chu Feng terkejut, dia tidak menyangka Egi bisa langsung menahannya tanpa persetujuannya. Chu Feng, kamu bukan tandingannya sekarang. Bahkan jika kamu membalas dendam, itu bukan sekarang. Penting untuk menyelamatkan hidupmu. Jangan membuatnya marah lagi. Egi berkata pada Chu Feng. Di bawah kendali kekuatan Egi, Chu Feng tidak bisa bergerak, bahkan tidak bisa berbicara, dan tidak bisa berkomunikasi secara diam-diam. Di mata pemuda berambut pirang, Chu Feng, yang terdiam saat ini, merasa terintimidasi. Jadi dia tertawa keras pada awalnya, lalu menjatuhkan satu kalimat. Pengecut. Keluar dari sini. Setelah mengatakan ini, pemuda berambut pirang dan teman-temannya semuanya menghilang tanpa meninggalkan nafas sedikitpun. Melihat ini, Long Moksia dan Long Mocuan buru-buru membawa Chu Feng dan Long Muceng menjauh dari tempat itu. Takut akan kecelakaan, meskipun saya terbang keluar dari dunia bawah tanah ini, saya tidak berani tinggal. Pada saat ini, Egi juga melepaskan pengekangannya pada Chu Feng. Suara Egi yang sedikit meminta maaf terdengar di telinga Chu Feng pada saat yang sama. Chu Feng, maaf karena menahanmu tanpa izinmu. Bodoh? Apa yang kamu bicarakan? Aku tahu kamu melakukannya demi kebaikanku sendiri. Egi balas tersenyum dan tentu saja dia tidak akan menyalahkan Egi. Karena semua orang terlalu gugup, tidak ada yang menyadari ada yang tidak beres dengan Chu Feng sebelumnya. Sebaliknya, Chu Fenglah yang menghibur Hua Hua. Tidak apa-apa, ini aman. Mungkinkah dia hanya menggoda kita dan tidak berencana melepaskan kita? Hua Hua memandang Chu Feng, dia sangat ketakutan. Namun kekhawatirannya tidak berlebihan. Lagi pula, jika mahluk-mahluk itu menyesalinya, mereka dapat ditangkap kapan saja selama mereka masih berada di alam atas cincuan. Ini juga alasan mengapa saat ini Long Mocuan bergegas maju dengan seluruh kekuatannya dan hanya Long Moksia yang merawat Long Muceng. Mereka harus meninggalkan dunia ini secepat mungkin. Untungnya, semuanya berjalan lancar. Chu Feng dan yang lainnya berhasil memasuki formasi teleportasi dan dengan cepat meninggalkan alam atas jincuan. Dan meskipun cedera Long Muceng serius, itu tidak merusak fondasinya. Bahkan dengan kerja sama Chu Feng dan Long Moksia, Long Muceng bangun dengan cepat. Kekuatan pengamatan Tuanku memang luar biasa. Dia benar. Perubahan di alam atas cincuan sungguh berbahaya. Bahaya? Bagaimana mungkin monster seperti itu tidak berbahaya jika ada di sana? Long Muceng tersenyum dan menghela nafas. Suasana hatinya sedang baik. Meskipun dia baru saja bangun dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak, dia sangat senang mengetahui bahwa dia telah pergi dengan selamat dan kultifasinya telah dipertahankan. Senior, apakah orang yang pertama kali memberitahumu tentang tempat ini adalah senior dari klan Nafas Naga? Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Long Muceng menyebutkan bahwa ketika dia menemukan tempat ini, tidak ada tambang kuno di sini. Dengan kata lain, ras yang kuat belum membentuk formasi pemurnian. Sebelum ras kuat itu ingin mengekspos dirinya sendiri, secara alami sangat sulit untuk menemukan dunia bawah tanah di alam atas cincuan. Yah, itu rahasia. Bagaimanapun, dia adalah orang yang sangat kuat. Long Muceng berkata sambil tersenyum, tapi kemudian dia menatap Long Moksia dengan gigi terbuka. Tidak, tidak, itu terlalu menyakitkan, beri aku obat penghilang rasa sakit. Muceng, ini adalah formasi yang diberikan oleh teman kecil Chu Feng. Dia mengatakan bahwa pemulihan akan lebih cepat tanpa pil dan formasi penghilang rasa sakit. Benarkah atau tidak? Long Muceng memandang Chu Feng. Iya senior, meski cedramu tidak mengancam nyawa, ini memang serius dan pemulihan normal akan lambat. Formasi saya cukup istimewa. Ini bisa membuat Anda pulih lebih cepat. Mohon bersabar, kata Chu Feng. Oh, tidak apa-apa. Long Muceng menutup matanya dan memilih untuk bertahan. Long Muceng semacam ini sangat melegakan emosi semua orang yang tertekan. Bagaimanapun, harus dikatakan bahwa orang dalam kelompok orang ini yang paling menderita adalah Long Muceng. Meskipun Long Muceng menutup matanya, dia juga tidak diam. Sebaliknya, dia memberi tahu Chu Feng dan yang lainnya tentang proses spesifik pertempuran tersebut. Beri tahu Chu Feng dan yang lainnya bahwa pemuda berambut pirang itu ternyata adalah dewa kelas satu. Tetapi dia bahkan tidak menggunakan seni bela diri dari awal hingga akhir dan mengalahkan Long Muceng hanya dengan paksaan. Kekuatan tempurnya bisa dikatakan sangat kuat. Tapi Chu Feng sudah memutuskan bahwa kecuali dia bisa menemukan Xiao Yuer dan yang lainnya, dia akan pergi ke tempat itu lagi apapun yang terjadi. Dia masih ingin mengetahui apa yang terjadi antara kelompok orang itu dan klan ikan Xianhai. Namun, sekarang bukan waktunya, karena dia masih terlalu lemah. Di saat yang sama, jauh di dalam dunia bawah tanah, terdapat dunia yang sangat menakjubkan yang diselimuti cahaya. Belum lagi tanaman yang memancarkan cahaya, bahkan pasir di permukaan tanah pun memancarkan cahaya redup. Ada banyak sekali jenis hewan langka yang tak terhitung jumlahnya. Namun, apakah itu burung raksasa yang menghalangi langit atau naga yang terbang di awan dan kabut? Mereka tampaknya tidak memiliki cukup kebijaksanaan dipelihara di penangkaran. Pemuda berambut pirang yang sebelumnya mengalahkan Long Muceng kini sendirian, menunggangi pria berjubah merah di udara. Dia tersenyum, menyenandungkan sebuah lagu, dan dalam suasana hati yang sangat baik. Tiba-tiba, sesosok tubuh terbang mendekat. Itu juga seorang pemuda berambut pirang. Mereka terlihat seperti saudara. Karena orang ini tidak mengenakan baju besi klan ikan laut abadi, terlihat bahwa jubah yang dikenakannya berbeda dengan orang berambut perak dan lebih cantik serta mulia. Dan di punggungnya ada tulisan, Bye. Kata itu memancarkan cahaya redup. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa kata itu tidak terukir pada jubahnya, tetapi lebih seperti terpantul dari bagian dalam jubah. Saudaraku, sesuatu telah terjadi. Pria dengan kata seratus di punggungnya berkata dengan cepat sambil mendekat. Ada apa? Tanya pemuda berambut pirang itu. Orang-orang Sianhai di dari klan Sianhai telah melarikan diri. Kata pria dengan seratus karakter. Tidak dapat menemukannya? Tanya pemuda berambut pirang itu. Saudaraku, kenapa kamu tidak mengerti bahwa dia melarikan diri? Tapi dia meninggalkan surat. Saat pria itu berbicara, dia menyerahkan surat terbuka kepada pemuda berambut pirang itu. Setelah membaca surat itu, pemuda berambut pirang itu tersenyum ringan. Lumayan, dia sangat pintar. Dia bisa kabur. Saudaraku, kenapa kamu tidak terburu-buru? Pria dengan seratus karakter itu bingung. Kenapa kamu begitu cemas? Bukankah di surat ini dia mengatakan bahwa dia hanya akan keluar sebentar dan akan segera kembali? Bagaimana jika dia tidak kembali? Tanya pria dengan seratus karakter. Keluarganya ada di sini. Bagaimana mungkin dia tidak kembali? Kata pemuda berambut pirang itu. Saudaraku, bagaimana kalau aku menangkapnya kembali? Saat pria Baizi itu berbicara, dia membalikan telapak tangannya dan ramuan khusus muncul yang berisi kekuatan formasi yang sangat kuat. Kamu ingin keluar dan bersenang-senang, kan? Pemuda berambut pirang itu memandang pria dengan seratus karakter dan berkata, Tidak, saya sangat khawatir UR di Sianhai tidak akan kembali. Pria dengan seratus karakter itu menjelaskan. Jika kamu ingin keluar dan bermain, pergilah bermain. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan UR. Apa kamu mendengarku? Kata pemuda berambut pirang itu. Benar-benar? Saudaraku, apakah kamu benar-benar ingin aku keluar? Pria berkarakter seratus itu tampak bahagia. Sepertinya dia tidak terlalu peduli dengan Sianhai UR dan sangat ingin mengambil kesempatan untuk pergi keluar. Silakan. Bagaimanapun, kendala eksternal pada klan kita akan segera hilang sepenuhnya. Kamu harus membiarkan semut-semut itu melihat terlebih dahulu apa itu kuasa dewa, kata pemuda berambut pirang itu. Dan cerita pun berakhir sampai jumpa di cerita berikutnya dari Marshall Godd Asura di Dunia Novel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.